Wisatawan asal Subang, Jawa Barat yang hilang terseret ombak pantai Parang Tritis pada Rabu kemarin akhirnya berhasil ditemukan pada Jumat 28 April. Nahas korban berinisial FA berusia 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Adapun korban berhasil ditemukan setelah dilakukan penyisiran darat oleh personel SAR. Kasih Humas, Polres Bantul, Ibtu Inengah Jeffrey menjelaskan proses penyisiran dilakukan mulai pukul 12 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Tim SAR menyisir area bibir pantai dari Pantai Cemorosewu hingga ke arah Pantai Widuri. Sesampainya di Pantai Widuri, personel SAR melihat mayat yang mengapung di air. Koordinator SAR Satlinmas wilayah Tiga Parang Tritis, Arief Nugraha mengatakan tubuh korban ini ditemukan cukup jauh dari titik korban hilang terseret ombak. Yakni ditemukan sejauh kurang lebih 3 km ke arah barat dari Pantai Parang Tritis. Selanjutnya, jenazah dibawa ke POSAR untuk diidentifikasi dan diperiksa oleh tim Inavis dan tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara. Dalam kesempatan tersebut, pihak keluarga juga hadir untuk memastikan identitas korban. Pihak keluarga akhirnya memastikan bahwa itu merupakan anggota keluarganya. Ayah korban kemudian meminta jenazah anaknya untuk langsung dibawa ke rumah duka di Subang, Jawa Barat. Sebagai informasi, tiga orang wisatawan asal Subang, Jawa Barat dilaporkan terseret gelombang Pantai Parang Tritis pada hari Rabu 26 April kemarin. Dua korban berhasil diselamatkan tim SAR gabungan yang siaga di lokasi. Namun, satu korban berinisial FA hilang terseret ganasnya ombak Pantai Selatan.